Kitab Imamat, Pasal 27 Tebusan bagi suatu nazar Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada umat Israel bahwa bila seseorang membuat nazar untuk menyerahkan sesuatu kepada Tuhan maka apapun yang diserahkan secara khusus itu menjadi milik Tuhan bila yang diserahkan secara khusus itu dirinya sendiri atau seseorang maka itu dapat ditebus menurut nilai yang telah ditetapkan bagi orang laki-laki berusia 20-60 tahun dapat ditebus dengan 50 shikal atau 570 gram perak sedangkan bagi orang perempuan dapat ditebus dengan 30 shikal atau 342 gram perak bagi anak laki-laki berusia 5-20 tahun dapat ditebus dengan 20 shikal atau 228 gram perak sedangkan bagi anak perempuan 10 shikal atau 114 gram perak bagi anak laki-laki berusia 1 bulan sampai 5 tahun dapat ditebus dengan 5 shikal atau 57 gram perak atau 57 gram perak sedangkan bagi anak perempuan dapat ditebus dengan 3 shikal atau 34,2 gram perak bagi orang laki-laki dewasa berusia 60 tahun ke atas dapat ditebus dengan 15 shikal atau 171 gram perak sedangkan bagi orang perempuan dewasa dapat ditebus dengan 10 shikal atau 114 gram perak tetapi bila ada orang yang terlalu miskin untuk membayar jumlah itu ia harus dibawa kepada imam dan imam itu akan menentukan besar tebusan yang harus dibayar orang itu menurut kemampuannya bila orang bernazar untuk memberikan seekor hewan kepada Tuhan sebagai kurban persembahan maka hewan itu harus kudus nazar itu tidak boleh diubah dan tidak dapat ditebus hewan yang dijanjikan itu harus diberikan kepada Tuhan tidak boleh diganti dengan yang lebih buruk ataupun yang lebih baik bila ia melakukannya juga maka kedua hewan itu akan menjadi milik Tuhan tetapi bila hewan yang akan diserahkan kepada Tuhan itu berupa seekor hewan yang haram yaitu yang tidak pantas dijadikan kurban persembahan maka orang yang bernazar itu harus membawanya kepada imam agar imam itu menetapkan nilainya bila pemiliknya ingin menebusnya maka ia harus membayar harga hewan itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan imam itu ditambah dengan seperlimanya bila seseorang menyerahkan rumahnya kepada Tuhan sebagai persembahan kudus dan kemudian ia ingin menebusnya maka imam harus menetapkan nilai rumah itu pemilik rumah itu harus membayar harga yang telah ditetapkan imam itu ditambah dengan seperlimanya maka rumah itu akan kembali menjadi milik orang itu bila seseorang menyerahkan sebagian dari ladangnya kepada Tuhan sebagai persembahan kudus nilainya harus ditetapkan menurut ukuran luasnya sesuai dengan jumlah benih yang dapat ditaburkan di atas ladang itu luas tanah yang dapat ditaburi benih jelai sebanyak sehomer atau 360 liter harganya 50 shikal atau 570 gram perak bila orang itu menyerahkan ladangnya kepada Tuhan pada permulaan tahun Yobel maka harga yang telah ditetapkan itu harus dibayar penuh tidak boleh dikurangi tetapi bila ladang itu diserahkannya setelah lewat tahun Yobel ia dapat menebusnya menurut nilainya yang sesuai dengan jumlah tahun yang masih ada sampai pada tahun Yobel berikutnya bila orang itu ingin menebus kembali ladangnya ia harus membayar nilai tanah yang ditetapkan imam ditambah dengan seperlimanya dan ladang itu akan kembali menjadi milik orang itu tetapi bila ia tidak menebus ladangnya itu atau bila ia telah menjualnya kepada orang lain maka ladang itu tidak dapat ditebus untuk menjadi miliknya kembali pada waktu pembebasan dalam tahun Yobel ladang itu menjadi milik Tuhan sebagai ladang yang telah diserahkan secara khusus kepada Tuhan ladang itu akan menjadi milik para imam bila seseorang bila seseorang menyerahkan kepada Tuhan sebidang tanah yang dibelinya yang bukan tanah pusaka keluarganya maka imam harus menetapkan nilainya sampai tahun Yobel nilai yang telah ditetapkan itu harus segera dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kudus dalam tahun Yobel tanah itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya yang dahulu telah menjual tanah itu kepadanya semua penilaian harus ditetapkan menurut Syikal Kudus mata uang yang berlaku waktu itu yang beratnya 20 gera atau 10 gram tetapi anak sulung sapi atau domba tidak boleh diserahkan kepada Tuhan karena sudah menjadi milik Tuhan bila yang diserahkan itu anak sulung hewan yang haram untuk dipersembahkan kepada Tuhan maka pemiliknya harus menebusnya menurut harga yang telah ditetapkan imam ditambah dengan seperlimanya atau bila pemiliknya tidak mau menebusnya maka imam boleh menjual hewan itu kepada orang lain akan tetapi segala sesuatu yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan baik orang hewan atau tanah pusaka tidak boleh dijual atau ditebus karena sudah menjadi kurban yang maha kudus bagi Tuhan setiap orang yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan tidak dapat menebus hukumannya dengan membayar denda ia harus ditumpas sepersepuluh dari hasil tanah baik gandum ataupun buah-buahan adalah milik Tuhan dan kudus bila ada orang yang mau menebus hasil tanah itu ia harus membayar harga yang telah ditetapkan imam ditambah dengan seperlimanya setiap hewan yang kesepuluh pada waktu dihitung untuk dikeluarkan dari kandang menjadi milik Tuhan dan kudus itulah persembahan persepuluhanmu persembahan persepuluhan itu tidak boleh dipilih baik atau buruk dan tidak boleh ditukar bila ada orang yang menukarnya maka hewan itu dan hewan penukarnya menjadi hak Tuhan dan tidak boleh ditebus inilah perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa bagi umat Israel di Gunung Sinai selamat menikmati